Linsuan mengangkat alisnya, Pedang Hukuman Surgawi. Pedang Hukuman Surgawi adalah salah satu dari lima pedang di dunia, seperti Pedang Naga Besar. Mungkinkah keluarga Sikong ada hubungannya dengan Pedang Hukuman Surgawi? Namun, tidak ada waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak. Menghadapi kota abadi dan pegunungan suci, Linsuan berteriak dingin dan melancarkan pukulan. Tiba-tiba seekor naga dewa lima warna terbang keluar. Ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Naga dewa lima warna ini sangat aneh. Hanya satu kepalanya yang meraung, sementara tubuh, cakar, dan ekornya semuanya tersembunyi di kehampaan dan tidak dapat dilihat. Semua orang menghirup udara dingin. Void divine dragon fish. Sialan, kenapa dia punya benda ini? Para elit lembah naga bersorak gila-gilaan. Tapi segera, mereka memikirkan sesuatu. Pihak lainnya adalah penerus Pedang Naga Besar. Pedang Naga Agung tidak hanya tak tertandingi dalam hal serangan, tetapi juga dapat mengembangkan semua jenis kekuatan mistis. Sekarang setelah pihak lain menggunakan jiwa Pedang Naga Agung untuk mengembangkan kekuatan mistis mereka, itu bukan apa-apa. Namun, yang membuat mereka begitu marah hingga ingin muntah darah adalah karena serangan pihak lain tampaknya bahkan lebih kuat daripada serangan sage mereka. Meskipun pihak lain tidak menyerang mereka kali ini, tamparan di wajah yang tidak disengaja ini membuat pipi mereka sakit. Naga Dewa Lima Warna itu melesat maju. Salah satu kepalanya menggigit kota abadi, sementara cakar dan ekor naga lainnya terus-menerus menyerang pegunungan di sekitarnya. Setelah tabrakan hebat, kota abadi dan 10 ribu gunung menghilang. Naga Ilahi Lima Warna membubung tinggi di angkasa lalu perlahan menghilang. Orang bijak dari keluarga Sikong juga mundur dua langkah dan memuntahkan setegup darah. Wajahnya sangat jelek. Lin Suan tertawa keras. Kamu juga tidak bisa melakukannya. Kamu tidak sebanding denganku. Siapa lagi? Dia memandang sekelilingnya ke segala arah. Pada saat ini, dia luar biasa kuatnya. Terlepas apakah mereka adalah para jenius muda atau orang tua yang kuat atau orang bijak, mereka semua terintimidasi oleh auranya saat ini. Itu adalah warisan dari Sang Bijak Agung. Pasti harta karun di Menara Sang Bijak Agung yang membuatnya begitu kuat. Cepatlah dan tangkap dia bersama-sama. Harta karun Sang Bijak Agung akan menjadi milikmu. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Semua orang tercengang saat mendengarnya. Kemudian, api muncul di mata mereka. Benar, mengapa repot-repot membicarakan aturan dengan pihak lain? Serang saja bersama-sama dan tangkap pihak lain. Jadi bagaimana jika pihak lain kuat? Bisakah satu orang menghentikan begitu banyak dari kita? Para ahli dari klan Sikong di sekitarnya adalah yang pertama melangkah maju. Kemudian, Istana Delapan Angin, Lembah Naga, Istana Burung Vermilion, Kuil Bulan Gelap, dan para orang suci juga melangkah maju dan mengepung Lin Suan. Lin Suan tidak takut. Dia melihat ke segala arah, mencari orang yang berbicara. Suara orang itu kedengarannya familiar, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Apakah Anda menginginkan pertarungan kelompok? Apakah kau pikir aku takut padamu? Di belakang mereka, Sein Mubai dan yang lainnya juga melangkah maju dan datang ke sisi Lin Suan. Tampaknya pertempuran besar akan segera terjadi. Namun, Lin Suan berkata, Penatua Mubai, bawa Ruyu dan Ruzilong pergi dulu. Aku akan tinggal di sini dan melawan mereka. Jumlah mereka terlalu banyak, tidaklah bijaksana untuk melawan mereka secara langsung. Tidak, akan lebih berbahaya bagimu untuk tetap tinggal di sini. Mubai Seng menggelengkan kepalanya. Naga Merah, Yan Ruyu, dan yang lainnya juga gugup. Aku akan pergi bersamamu, kata Yan Ruyu. Namun, Lin Suan berkata, Jangan khawatir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Saya memiliki teknik gerakan kunpeng. Jika saya ingin pergi, mereka tidak dapat menghentikan saya. Tapi kamu berbeda. Kalau kamu terjebak, itu akan sangat merepotkan. Jadi, kamu duluan. Aku akan membiarkanmu mengambil benda itu. Lin Suan berkata dan hendak mengeluarkan patung Gritsage. Namun, saat ini, Heisan berkata, Nak, jangan bilang kau ingin memberikan patung Gritsage kepada mereka. Biar ku ingatkan, jangan berikan pada mereka dulu. Ada jebakan di patung Gritsage. Bukankah akan lebih sempurna jika menggunakannya untuk membunuh orang-orang ini? Mendengar ini, Lin Suan mengangkat alisnya. Dia berkata, Jika aku memberimu patung Gritsage, mereka pasti akan memburumu. Kalian mundur dulu. Aku akan pergi ke Bintang Langya untuk menemui mereka. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Orang suci Mubai dan yang lainnya masih sangat khawatir. Lin Suan berkata, Percayalah padaku, Pergilah dengan cepat. Kalau tidak, tidak akan ada waktu. Kalian, pergilah bersama mereka. Baiklah, hati-hati, Yan Ruyu mengangguk. Kruzilong juga berkata, Nak, kamu harus kembali hidup-hidup. Setan Utara, Santo Mubai, dan yang lainnya menggertakkan gigi dan mundur dengan cepat. Kamu ingin pergi, mustahil, orang-orang di sekitarnya mengelilingi mereka. Lin Suan berteriak, Harta karun sage agung yang kau inginkan ada bersamaku. Lepaskan mereka. Aku akan bertarung denganmu di sini. Sambil berbicara, dia langsung mengeluarkan patung sang bijak agung. Dalam sekejap, aura kebenaran surga dan bumi disertai tekanan mengerikan dari sang bijak agung turun dari langit. Ekspresi orang-orang di sekitar berubah. Pada saat berikutnya, semua orang menatap patung sang bijak agung dengan mata menyala-nyala. Ini, patung Dharma sang bijak agung. Kepala keluarga, ini adalah patriar kita. Orang-orang dari keluarga Sikong bahkan lebih bersemangat. Banyak orang langsung berlutut di langit. Lebih banyak orang berteriak, anak sialan, serahkan patung Dharma leluhur kita. Jika tidak, kami akan mencabik-cabikmu. Yang lain pun berteriak, serahkan. Ayo pergi. Sein Mubai menggertakkan giginya dan meraung. Dia memasuki perahu roh dan segera pergi. Selama proses ini, tidak seorang pun menghentikannya. Karena perhatian semua orang tertarik pada patung Dharma resi agung. Jadi bagaimana jika orang-orang itu pergi? Jika darah iblis pihak lain mencapai bintang langya dan meminta bala bantuan, itu tidak akan sesederhana itu. Pada saat bala bantuan tiba, mereka pasti sudah membunuh pihak lain. Melihat Sein Mubai telah pergi dengan selamat, Lin Suan menghela napas lega. Pada saat yang sama, ia bertanya, Gunung Hitam, katakan padaku, rahasia apa yang dimiliki oleh patung Dharma sage agung? Black Mountain terkekeh. Tentu saja ada. Aku telah terjerat dengan patuas itu selama puluhan ribu tahun. Dalam patung Dharma bijak agung itu, ada aura yang benar dan tentu saja, aura iblisku. Energi itu pastinya berada di luar imajinasi Anda. Nak, hanya kau yang memiliki jiwa pedang naga agung yang dapat menahanku. Kalau tidak, jika kau menyerang patung Dharma bijak agung secara langsung, kau pasti sudah mati di menara bijak agung. Selanjutnya, yang perlu kau lakukan adalah melepaskan dua aura yang sangat menakutkan di dalam Dharma idol. Terutama aura iblisku. Benarkah ada hal seperti itu? Ekspresi Lin Suan berubah. Sialan. Untungnya, aku tidak membunuh Black Mountain. Jika tidak, dia mungkin akan terluka parah saat memperoleh patung Dharma bijak agung. Namun, sekarang, dia menatap orang-orang di sekitarnya dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. Akanku biarkan orang-orang ini merasakan apa artinya dipenuhi aura iblis dan keputus asaan. Nak, cepatlah serahkan patung Dharma bijak agung. Para ahli dan orang suci dari sekte-sekte kuat semuanya bersorak. Lin Suan menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan tertawa terbahak-bahak. Kamu ingin warisan dari sang bijak agung. Ayo, kita lihat apakah kamu memenuhi syarat. Orang-orang di sekitarnya semua mendesak maju. 3402 Di sisi lain, Lin Suan melompat ke udara. Dia tidak membawa patung Dharma sage tertinggi bersamanya, meninggalkan patung itu. Dalam sekejap, para elit klan Sikong memimpin dan bergegas mendekat. Mereka berdiri di depan patung sage tertinggi dan tertawa. Hahaha, patung Dharma leluhur tertinggi adalah milik kita. Akhirnya kami berhasil. Mereka sangat gembira. Ledakan. Akan tetapi, begitu mereka tertawa, seseorang terlempar menjadi kabut darah. Para elit lembah naga membunuh beberapa anggota klan Sikong dan mencibir. Beraninya kau merebut patung Dharma sage tertinggi. Lalu kenapa jika itu milik klan Sikong? Sekarang, tempat ini termasuk ke dalam lembah naga. Kau sedang mencari kematian. Ayo berjuang. Para anggota klan Sikong meraung, dan para elit lembah naga mencibir. Pertempuran hebat pun terjadi. Orang-orang di Istana Angin 8 juga tertawa. Apakah begitu? Jadi bagaimana kalau kau memasukkan aku ke dalamnya? Banyak orang sekitar yang ikut bertempur. Namun, ada juga beberapa orang yang menyerang Lin Suan karena Lin Suan juga memiliki dua warisan besar dan tombak penghancur besar, yang juga membuat orang iri. Orang-orang di Istana Burung Vermilion menyerbu ke depan dan melepaskan api yang mengerikan, menciptakan dunia api. Lin Suan menghindar dengan kecepatan ekstrimnya. Pada saat yang sama, orang-orang kuil bulan gelap juga bergegas untuk membunuhnya. Lin Suan menggunakan lima hukum unsur untuk membentuk pedang suci yang menyapu ke segala arah, membuat orang-orang di sekitarnya melayang. Pada saat yang sama, dia merasa situasinya sudah tepat, jadi dia bergegas maju. Kejar dia, jangan biarkan dia lolos. Semua orang mengejarnya. Pada saat ini, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengepung patung Dharma Saga tertinggi, sementara kelompok lainnya mengejar Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan tengah menuju ke arah patung Dharma Bijak tertinggi. Teknik gerakan kunpeng begitu cepat sehingga mencapai patung Dharma Bijak tertinggi dalam sekejap. Kamu ingin membunuhku. Kau ingin patung Dharma Bijak tertinggi. Kamu orang. Pergi ke neraka. Dengan itu, Lin Suan mulai menamparkan patung Dharma Saga tertinggi sesuai dengan instruksi Gunung Hitam. Pada saat yang sama, dia berdiri dalam posisi yang aneh, dan aura Gunung Hitam terpancar dari tubuhnya. Transformasi yang mengejutkan terjadi. Sebelumnya, Sang Mahaguru Dharma adalah seorang pria gagah berani dengan aura yang sales sehingga membuatnya tampak seperti Panglima Perang. Namun tiba-tiba, matanya berkedip dan bersinar dengan cahaya merah darah. Itu sangat mempesona. Cahaya merah menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Pada saat yang sama, gelombang aura iblis mengalir keluar dari tubuhnya. Aura ini sungguh mengerikan. Itu adalah ki iblis yang ditinggalkan oleh Gunung Hitam setelah bertarung dengan pihak lain selama puluhan ribu tahun. Begitu aura jahat itu muncul, ia menyapu dunia. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, beberapa orang didekatnya ditelan oleh ki iblis dan mati seketika. Orang lainnya juga terpental, muntah-muntah darah. Apa itu tadi? Sialan? Aura setan? Mana mungkin ada aura setan? Bukankah dia dari klan Sikong? Bukankah orang suci tertinggi klan Sikong mengolaki lurus langit dan bumi? Orang-orang di sekelilingnya menjadi gila. Para anggota klan Sikong juga tercengang. Aura iblis dapat dikatakan sebagai kebalikan dari ki sejati. Namun, mengapa idola dharma leluhur mereka seperti iblis yang tak tertandingi saat ini? Mungkinkah ini bukan nenek moyang mereka? Mereka masih belum bisa menemukan jawabannya. Aura iblis yang mengerikan itu sungguh sangat menakutkan. Orang-orang di sekelilingnya langsung diselimuti olehnya, mereka semua meratap bagaikan hantu dan melolong bagaikan serigala. Anak nakal Sialan, beraninya kau menipu kami. Orang-orang ini berteriak dengan marah. Mereka akhirnya mengerti mengapa linsuan berani membawa patung dharma mahasuci ke sini sendirian dan menunggu mereka. Ternyata dia punya kartu truf seperti itu. Ini tentu saja cukup untuk membunuh mereka semua. Lari, lari cepat. Ini adalah aura seorang saint tertinggi yang jauh melampaui mereka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak sama sekali. Oleh karena itu, para orang suci yang tersisa melarikan diri seolah-olah mereka sudah gila. Bisakah kamu melarikan diri? Bagaimana kau bisa menahan aura jahat gunung hitamku? Black Mountain mencibir diam-diam. Seperti yang diduga, meskipun para orang suci itu menghindari penyebaran aura iblis, mereka masih diselimuti oleh cahaya merah. Pada saat berikutnya, wajah mereka menjadi sangat terdistorsi, dan mata mereka juga sangat merah. Seluruh tubuh mereka menjadi luar biasa ganas. Mereka mulai menyerang orang-orang di sekitar mereka seolah-olah mereka sudah gila. Melihat pemandangan ini, Lin Suan juga tercengang. Ini seharusnya serangan jiwa, kan? Kalau seseorang ingin terhindar dari serangan jiwa iblis tua gunung hitam, mereka harus menjadi seperti dia, yang memiliki jiwa pedang naga besar dan bisa langsung menghancurkannya. Jika tidak, ia akan menjadi orang suci tertinggi yang sejati. Para orang suci surga pertama di sekitar mungkin tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Seperti yang diduga, para sesein di sekitarnya semuanya terpengaruh dan mulai menyerang dengan ganas. Mereka mulai saling membunuh. Orang-orang di sekitarnya juga dikelilingi oleh aura setan. Kekosongan itu seperti neraka Asura, dan mereka menyerang tanpa ampun. Darah suci mengalir di antara langit dan bumi. Sangat mengerikan seolah-olah telah menjadi delapan belas tingkat neraka. Hanya Lin Suan yang berdiri di dekat patung Dharma Supreme Sesein. Tubuhnya dikelilingi oleh aura Black Mountain, jadi dia tidak akan mengalami serangan apapun. Proses ini sungguh tragis. Tidak, leluhur. Mengapa kau membunuh kami? Para jenius istana burung vermilion berteriak dengan gila. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa mereka dibunuh oleh orang-orang mereka sendiri alih-alih diselimuti oleh aura iblis. Mata para jenius itu terbuka lebar. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi sampai mereka meninggal. Para petinggi kuil bulan gelap juga dibunuh oleh para orang suci mereka sendiri. Para orang suci lembah naga dan balai angin delapan bahkan ikut bertarung. Orang-orang dari keluarga Sikong berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi aura patung Dharma itu tetap bukan kekuatan langit dan bumi, melainkan aura iblis yang mengerikan. Oleh karena itu, mereka pun terkena dampaknya. Dalam sekejap, mereka mulai membunuh murid-murid mereka sendiri dengan gila-gilaan. Ini adalah semacam keputusasaan. Dibunuh oleh senior sendiri adalah hasil yang paling tragis. Pada akhirnya, para saint juga mulai bertarung dan saling membunuh. Selain aura iblis yang mengerikan di sekitar mereka, mereka menyerang dengan gila-gilaan. Tak seorang pun dapat lolos. Pertarungan itu berlangsung selama sepuluh hari dan sepuluh malam. Akhirnya, semua teriakan itu menghilang. Semua orang di sekitarnya telah terbunuh. Gunung-gunung mayat dan lautan darah berdempetan. Seolah-olah tempat itu benar-benar menjadi istana yama. Pada saat ini, hanya Lin Suan yang hidup. Sudah berakhir. Lin Suan menyaksikan kejadian gila sepuluh hari sepuluh malam itu, dan dia amat terkejut. Namun, tekadnya kuat, jadi dia tidak terpengaruh sama sekali. Lagipula, orang-orang ini semua menuai apa yang mereka tabur. Jika orang-orang ini tidak serakah, jika mereka tidak ingin membunuhnya. Kalau begitu, orang-orang ini tidak akan berakhir seperti ini. Dia menatap patung Dharma Suci tertinggi lagi. Pada saat ini, semua aura iblis dari patung Dharma Suci tertinggi dilepaskan. Yang tersisa adalah kekuatan langit dan bumi. Berhala Dharma yang begitu murni serta kekuatan langit dan bumi sudah cukup untuk menekan aura iblis di bintang langya. Lagipula, dia tidak khawatir dengan efek samping apapun. Oleh karena itu, ia melambaikan tangannya dan menyingkirkan patung Dharma itu. Ayo pergi, kata Lin Suan Acu Ta Acu sambil melihat sekeliling. Kemudian, tepat saat dia hendak pergi, Hei Sian tiba. Nak, masih ada orang di sini, dan mereka akan segera pergi. Apa, masih ada orang? Lin Suan menghentikan langkahnya, tubuhnya menegang, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. 3403 Dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya dan segera mencari, tetapi dia tidak menemukan siapapun. Apa yang sedang terjadi? Eh, Sang Sage Agung Gunung Hitam terkejut. Matamu juga sangat aneh. Lupakan saja, saya tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Aku adalah sisa jiwa dari seorang Sage tertinggi. Meskipun kultifasiku lemah sekarang, pengalamanku jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan denganmu. Cepatlah, ada seseorang yang meninggalkan 103.000 meter di depan Anda. Mendengar ini, Lin Suan tidak ragu lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menamparkan telapak tangannya yang ringan. Itu menyelimuti wilayah itu. Dengan suara ledakan keras, ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Dia bahkan telah menggunakan kekuatan jiwa pedang naga agung. Itu pasti bisa menghancurkan semua kekosongan. Seperti yang diduga, tidak ada seorang pun di kehampaan yang hancur itu. Namun, ketika pedang naga besar Ki menyapu kehampaan itu, sesosok tubuh melesat ke langit. Dia menepis Ki pedang naga besar itu lalu melarikan diri ke kejauhan. Memang ada seseorang. Lin Suan sangat terkejut. Siapakah yang mampu menghindari serangan jiwa yang mengerikan itu? Dia bahkan dapat menghindari mata ilahi rahasia surgawinya. Dia menggunakan teknik kunpeng dan segera mengejarnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya secara ekstrim. Dia melihat seberkas cahaya, dan aura yang dikandungnya mengejutkannya. Sang bijak gunung hitam juga berseru. Mengapa aku merasakan kekuatan Kaisar Agung? Yan Nantian, itu dia. Dia memang ada di sini. Lin Suan memperlihatkan senyum dingin dan sekaligus menjelaskan kepada gunung hitam. Dia adalah penerus Kaisar Agung. Penerus Kaisar Agung. Tidak heran dia bisa merasakan aura Kaisar Agung. Gunung hitam mengangguk. Lin Suan tersenyum. Dia telah mencari kemana-mana untuk sesuatu, tetapi menemukannya tanpa usaha apapun. Dia akhirnya bertemu Yan Nantian lagi. Terlebih lagi, dilihat dari auranya, dia seharusnya tidak berhasil menembusnya. Kali ini, dia akan mati. Memikirkan hal itu, dia mempercepat langkahnya lagi dan mengejarnya. Yan Nantian sangat tertekan. Dia tidak bisa mengerti. Dia menggunakan warisan Kaisar Agung untuk menyembunyikan auranya dan mengisolasi segalanya. Bahkan seorang bijak langit kedua atau langit ketiga mungkin tidak dapat melihatnya. Namun bagaimana pihak lain mengetahuinya? Dia tahu bahwa teknik mata lawannya sangat kuat, tetapi dia lebih percaya diri dengan warisan Kaisarnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Suan tidak hanya berhasil kali ini, tetapi dia juga memiliki sisa jiwa seorang sage agung di sisinya. Tentu saja, pengetahuan dan pengalamannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang sage biasa. Karena itu, ia hanya bisa berlari menyelamatkan diri seperti orang gila. Namun, tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki, tingkat kultifasinya saat ini telah tertinggal dari Lin Suan. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi celah di antara mereka berdua untuk menjadi semakin kecil. Yan Nantian berteriak dengan marah. Dia meraung, sialan, jangan serang aku. Bisakah kita berbaikan? Aku dapat mengajarkanmu satu atau dua teknik terhebat Kaisar Agung. Asal kau membiarkanku pergi. Membiarkanmu pergi. Berhenti bermimpi. Tak mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Jadi, sebaiknya kamu mati saja dengan patuh. Lin Suan menyerang dengan ganas. Rantai hukum ilahinya berubah menjadi nagar aksasa yang menari-nari di langit dan melesat maju. Yan Nantian meraung marah. Dia sedang mencari kematian. Sembilan tanda raja berputar di sekujur tubuhnya saat dia mengeluarkan kereta suci. Dia menghalangi Saint Chariot di depannya. Dengan suara berdenting, dia terlempar pada saat berikutnya. Kereta perang suci bergetar, Yan Nantian memuntahkan setegup darah, dan wajahnya menjadi pucat. Namun pada akhirnya, ia berhasil memblokir serangan itu. Pada saat berikutnya, dia mengendarai kereta suci dan segera menyerbu. Dia harus melarikan diri dengan cepat. Dia bukan tandingan lawannya sekarang. Hanya dengan kembali ke istana burung Vermillion dia dapat memastikan keselamatannya. Memikirkan hal ini, dia mengendarai kereta suci dengan gila-gilaan. Apakah kau ingin pergi? Apakah kau pikir kau bisa pergi? Mata Lin Suan memancarkan niat membunuh yang tajam. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk membunuh lawannya. Karena itu, dia tidak akan membiarkan lawannya lolos. Dalam sekejap, dia mengejarnya. Kecepatannya sangat cepat. Yan Nantian ketakutan setengah mati. Dia mencabut tombak pemusnah besar dan menyerangnya. Lima hukum unsur disertai bayangan hitam melesat keluar. Kulit kepala Yan Nantian mati rasa. Dia dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, sembilan tanda raja dan hantu dari empat binatang suci memblokir serangan itu. Akan tetapi, dia sekarang bukan tandingan lawannya. Oleh karena itu, dia tidak berani melawan Lin Suan lagi. Dia hanya bisa melarikan diri dengan panik. Yan Nantian membakar kekuatannya dan langsung menggunakan teknik rahasia untuk muncul puluhan juta mil jauhnya. Lalu, tanpa ragu dia membuka gulungan itu. Itu adalah gulungan yang sangat kuno dengan susunan teleportasi terukir di atasnya. Begitu muncul, kekuatan ruang menyelimuti Yan Nantian. Nak, tunggu saja. Saat aku menjadi orang suci, aku akan membunuhmu. Tubuh Yan Nantian berangsur-angsur menghilang. Di belakangnya, pupil mata Lin Suan mengecil. Apakah dia akan pergi? Masih ada susunan teleportasi. Tidak mungkin, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tubuh keilahiannya dan hukum-hukumnya beredar dan dia berubah menjadi kunpeng. Pada saat ini, kecepatan Lin Suan melampaui segalanya. Cahaya pedang yang menusuk, disertai bayangan kunpeng, melesat mendekat. Di ujung formasi susunan, dia juga mengikutinya. Berdengung. Dia dan Yan Nantian diteleportasi bersama. Berdengung. Di langit berbintang yang tak berujung, Yan Nantian muncul. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Apakah aku akhirnya selamat? Tepat saat dia hendak pergi, tubuhnya gemetar dan dia tiba-tiba berbalik. Susunan teleportasi di belakangnya belum sepenuhnya menghilang, dan niat membunuh yang mengejutkan datang dari dalam. Tidak mungkin, apakah dia akan datang? Bagaimana mungkin? Mereka berada puluhan juta mil jauhnya. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Ekspresi Yan Nantian tampak jelek. Dia mengangkat telapak tangannya dan langsung menamparkan susunan teleportasi. Dia ingin menghancurkannya. Namun, tombak hitam keluar darinya dan menembus telapak tangan Yan Nantian. Yan Nantian berteriak dan menarik telapak tangannya. Ekspresinya dingin. Berdengung. Lin Suan keluar dari susunan teleportasi. Apakah menurutmu aku tidak bisa membunuhmu hanya karena kamu memiliki susunan teleportasi? Sambil berbicara, dia mengerahkan kekuatan dan memotong salah satu lengan Yan Nantian. Yan Nantian menjerit, dan wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Namun, pada saat ini, dia melambaikan tangannya yang lain, dan tiba-tiba, sebuah lampu merah menyala dan menebas gelabela Lin Suan. Lin Suan merasakan bahaya yang tak dapat dijelaskan. Rantai tatanan ilahi berubah, dan dia menggunakan perisai suci untuk menghalangi di depannya. Dengan bunyi dentang, ia dipaksa mundur, dan kelima hukum unsur hampir terpecah. Apa? Lin Suan sangat terkejut, seperti yang diduga, Yan Nantian tidak sederhana. Dia berteriak dingin, dan kelima hukum unsur itu dengan cepat terjalin, menjerat cahaya merah. Baru saat itulah dia melihatnya dengan jelas. Itu adalah sebuah pedang, ukurannya hanya sebesar telapak tangan, dan diukir dengan rune. Niat membunuh yang dingin dan menggigit muncul darinya. Lin Suan menghirup udara dingin. Pedang harta karun ini terlalu mengerikan. Itu jelas merupakan senjata tersembunyi yang bisa membunuh. Faktanya, jika seorang petapa langit kedua tidak berhati-hati, dia akan tertusuk. Namun, Lin Suan terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kuat pedang pembunuh itu, dia bisa menangkisnya. Saya ingin melihat kartu truf apa lagi yang Anda miliki. Setelah menyegel pedang, Lin Suan menatap Yan Nantian lagi. 3404. Berdengung. Dia menyerang tanpa ampun. Yan Nantian hanya bisa menghalangi dengan Saint Charyot. Dia menggunakan semua kemampuannya, tetapi dia tidak sebanding dengan Lin Suan. Jari penghancur surga, tubuh dewa petir, dan bahkan menara penguburan abadi. Namun, ilusi itu hancur oleh serangan Lin Suan. Pada akhirnya, Yan Nantian dikalahkan. Namun, dia tidak menggunakan jimat generasi kaisar. Sebaliknya, dia menggunakan teknik rahasia untuk memulihkan diri. Pada saat yang sama, dia menutupi tubuhnya dengan Saint Charyot. Lalu dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Sepanjang proses tersebut, Yan Nantian mengaktifkan susunan teleportasi sebanyak tiga kali, namun Lin Suan berhasil menyusulnya setiap kali. Begitu saja, mereka tiba di dekat planet Suzaku sebelum mereka menyadarinya. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa kultifator yang kuat. Ketika mereka melihat niat membunuh yang mengerikan dari Lin Suan, mereka semua mundur. Sedikit lagi mereka akan mencapai planet Suzaku. Mata Yan Nantian merah. Dia mengeluarkan harta karun langit dan bumi yang berharga dari cincin penyimpanannya dan melahapnya tanpa memperdulikan nyawanya. Saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Selama dia bisa bertahan hidup, dia bisa mendapatkan semua yang dimilikinya. Dia bahkan mulai membakar garis keturunannya. Dia juga mengaktifkan susunan teleportasi terakhir di tangannya. Kau ingin pergi? Tetaplah di sini. Lin Suan merah marah dan menyerang lagi. Namun, Yan Nantian kali ini bertekad. Dia benar-benar membagi jiwanya dan Avatar untuk mati demi dirinya. Adapun tubuh aslinya, ia memasuki formasi teleportasi dan menghilang. Ekspresi Lin Suan dingin setelah dia membunuh Avatar itu. Serangan itu telah merusak fondasi Yan Nantian. Bahkan jika Yan Nantian adalah penerus Kaisar Agung, dia tidak akan dapat pulih dalam beberapa ratus tahun. Namun, bukan itu yang diinginkannya. Apa yang dia inginkan adalah membunuh Yan Nantian. Oleh karena itu, Lin Suan meraung, mengumpulkan kekuatan sembilan langit dan sepuluh bumi, lalu menyerbu. Jadi bagaimana jika Yan Nantian kembali ke planet Susaku? Jika dia ingin membunuh seseorang, bahkan surga pun tidak dapat menghentikannya. Planet Susaku. Tanah merah dan suhu api begitu tinggi sehingga ruang pun terbakar. Namun, Yan Nantian tersenyum. Akhirnya, dia kembali ke wilayah mereka. Kali ini, dia aman. Saat dia kembali kali ini, dia pasti akan mengasingkan diri. Sebelum mencapai alam sage, dia tidak akan keluar bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tepat saat dia hendak pergi, kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa, dan dia berteriak ketakutan. Di langit, seberkas cahaya menerobos angin astral dan menyerbu. Yan Nantian, kamu tidak akan pergi. Suara dingin bergema melalui sembilan langit dan sepuluh bumi. Sialan, apakah mereka mengejarku lagi? Kulit kepala Yan Nantian menjadi mati rasa dan dia pun melarikan diri dengan cepat. Namun, Lin Suan mulai bergerak. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengeluarkan tangan kiri iblis. Dia telah memperoleh tangan kiri iblis dari Cloud Skysane. Sebelumnya, kekuatan Cloud Skysane tidak sekuat miliknya. Namun, setelah ia memiliki Demon's Left Hand, kekuatannya melampaui Cloud Skysane dan ia mampu melawan Cloud Skysane. Namun pada akhirnya, dia justru mati di tangan-tangan kiri iblis. Semua ini membuat tangan kiri iblis tampak sangat aneh. Namun, Lin Suan sangat tertarik. Maka, dia menyegelnya. Awalnya, dia berencana untuk mempelajarinya saat dia punya waktu. Tetapi sekarang, dia tidak peduli lagi. Dalam sekejap, dia menyatukan tangan kiri iblis ke telapak tangannya. Lalu, dia dengan kejam menekan tanah. Pada saat ini, tangan kiri iblis bersatu dengan lima hukum elemen untuk membentuk pukulan mematikan. Tidak peduli seberapa kuatian nantian, dia tidak bisa menahannya. Dengan satu serangan, dia hancur menjadi abu. Namun, Lin Suan tidak merasa santai karena dia tahu bahwa pihak lain memiliki banyak kartu truf. Dia telah melihat jimat generasi kaisar berkali-kali. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh pihak lain. Seperti yang diduga, dia menemukan sebuah rune dalam kabut darah melalui anak ajaib rahasia surgawi. Itu adalah rune yang utuh. Rune itu bergetar, dan dalam sekejap, yang nantian pulih kembali. Ekspresinya sangat dingin, dan kekuatannya telah mencapai puncaknya. Yang nantian pulih ke puncaknya dalam sekejap. Tanpa sepatah kata pun, dia membakar sembilan rune kaisar, empat hantu binatang mistis, dan kekuatan garis keturunan di tubuhnya hingga ke titik ekstrim. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan dingin, saya yang nantian, cepat beritahu istana burung vermilion. Aku dikejar Lin Suan. Siapapun yang dapat menyelamatkanku, aku akan memberinya kaisar mistik. Suaranya bergema di seluruh dunia. Tampaknya demi bertahan hidup, yang nantian tidak peduli dengan hal lain. Di sisi lain, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Rune kaisar yang utuh. Tampaknya kartu truf anda akhirnya akan habis. Dia menyerang maju lagi. menyerang tuan muda Yan. Di kejauhan, tiga aliran cahaya melesat. Mereka adalah tiga orang bijak. Ketiga orang bijak itu awalnya berada di sekitar untuk berkumpul dan bertukar pengalaman berkultivasi. Sekarang setelah mereka mendengar suara Yan Nantian, mata mereka berbinar. Yan Nantian dikejar oleh Lin Suan. Mereka belum pergi ke Void Ocean, dan berita tentang Void Ocean belum menyebar. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa Lin Suan lebih kuat dari Yan Nantian. Tapi itu saja. Yan Nantian paling-paling adalah setengah sage dan mungkin bisa melawan seorang sage. Namun, jika ketiga sage bekerja sama, mereka pasti bisa mengalahkannya. Selama mereka menyelamatkan Yan Nantian, mereka akan mampu memperoleh kaisar mistis. Seorang kaisar mistik akan mampu membuat kekuatan mereka mengalami perubahan yang menggemparkan. Oleh karena itu, di bawah godaan seperti itu, mereka menyerang dengan tegas. Siapa yang menghentikanku akan mati? Lin Suan meraung. Dia mengulurkan tangan kirinya yang seperti iblis dan meledakkan tiga sage menjadi kabut berdarah. Kali ini, dia tidak menahan diri. Oleh karena itu, ketiga sage tingkat surga pertama terbunuh sepenuhnya. Betapa mengerikannya itu, Yan Nantian ketakutan setengah mati. Masih ada beberapa orang di sekitar puluhan juta mil. Namun, ketika mereka ingin menyerang lagi, mereka benar-benar tercengang. Tiga orang bijak tingkat surga pertama langsung terbunuh. Kekuatan ini membuat mereka takut. Tidak ada yang berani menyerang lagi. Namun, bahkan jika mereka tidak berani menyerang Lin Suan, mereka masih dapat memberitahu Istana Burung Vermilion. Itu juga akan menjadi kontribusi yang bagus. Tak perlu dikatakan, beberapa orang sungguh beruntung bisa bertemu orang-orang dari Vermilion Bert Palace. Di sebuah pegunungan, para resi Istana Burung Vermilion dan beberapa orang jenius sedang mengepung sebuah gua rahasia. Ketika mereka menerima berita itu, ekspresi mereka langsung berubah. Yan Nantian dikejar oleh Lin Woody, dan nyawanya menjadi taruhannya. Membunuh. Mereka langsung menyerbu. Yan Nantian sudah ketakutan setengah mati. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dan harga diri seperti penerus Kaisar Agung. Pada saat ini, ia hanya berharap seseorang dapat menyelamatkannya. Dia telah membakar darahnya dan menelan semua pil paling berharga di tangannya. Namun, jarak di antara keduanya semakin dekat. Terlebih lagi, dia juga terkena tangan kiri iblis itu. Meskipun tidak terkena sepenuhnya, namun guncangan energinya telah menyebabkan separuh tubuhnya hancur. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia pasti akan mati. Tiba-tiba terdengar suara geraman dari kejauhan. Berhenti! Siapa yang berani menyakiti Tuan Muda Yan? Sage dari istana burung Vermilion telah tiba. Semua orang berlutut. Raungan dahsyat terdengar. Jelas bahwa ada lebih dari satu kekuatan besar yang datang. 3.405. Hebat! Saya terselamatkan! Yan Nantian menghela nafas lega. Dalam sekejap, para bijak dari jauh pun tiba. Lima sage tingkat surga pertama dan enam belas half sage. Jajaran seperti itu bisa dikatakan sangat kuat. Karena itu, Yan Nantian menghela nafas lega saat melihatnya. Setelah menelan beberapa pil berharga, dia berkata, bantu aku menghalanginya. Aku ingin kembali ke istana burung Vermilion dan segera mengasingkan diri. Saya telah merusak fondasi saya. Apa? Mendengar ini, para sage dari istana burung Vermilion mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak terkejut bahwa Yan Nantian terluka karena linsuan sangat kuat. Namun, melukai fondasi seseorang, ini bukan masalah kecil. Hal itu mungkin akan memengaruhi kultivasi seseorang di masa mendatang, jadi mereka tidak berani ceroboh. Tuan Muda Yan, jangan khawatir. Kembalilah dan aku akan membantumu membunuh anak ini. Ya, kami punya lebih banyak orang. Setelah membunuh Lin Woody, tidak akan ada yang bisa mengancam Tuan Muda. Mata kelima sage bersinar dengan cahaya dingin. Enam belas half sage di belakang mereka juga mencibir. Ekspresi Lin Suan dingin. Bunuh aku. Dia menuangkan jiwa pedang naga besar ke dalam tombak penghancur besar dan kemudian menggunakan tangan kiri iblis untuk memegang tombak penghancur besar. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan mata dewa Tian Ji miliknya. Pergilah ke neraka. Tidak, hentikan dia. Melihat tindakan Lin Suan, Yan Nantian berteriak gila. Tangan kiri iblis merupakan ancaman yang terlalu besar baginya. Karena itu, dia segera melarikan diri. Lima orang sage lainnya juga murka saat melihat kejadian ini. Pergilah ke neraka. Dua orang bijak menyerang dan tiga orang bijak melindungi Yan Nantian. Menurut mereka, barisan seperti itu sudah cukup. Namun, mereka tidak menyangka Lin Suan begitu kuat. Dia telah menjadi seorang sage dan memiliki tangan kiri iblis. Bahkan seorang petapa tingkat surga kedua akan mati di sini. Karena itu, kedua orang bijak itu terlempar sebelum mereka sempat mendekatinya. Tiga orang bijak lainnya tertusuk. Yang terakhir tertusuk adalah Yan Nantian. Ini tidak mungkin. Mata Yan Nantian terbelalak tak percaya. Dia merasa hidupnya terkuras abis. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak bisa. Dia menggunakan sisa tenaganya dan berteriak dengan gila. Dia adalah penerus kaisar agung, penerus kaisar agung. Dia memiliki warisan seorang kaisar agung. Dia ditakdirkan untuk menjadi kaisar agung di masa depan. Tapi sekarang, sebelum dia bisa menjadi seorang sage sejati, apakah dia akan mati di sini? Saya tidak bisa menerima ini. Yan Nantian meraung ke langit. Namun, dia tidak lagi memiliki jimat generasi kaisar. Selain itu, dia tidak bisa melarikan diri sekarang. Jadi bagaimana jika kamu tidak mau? Semua ini adalah perbuatanmu sendiri, dan kamu tidak bisa hidup. Permusuhan di antara kita akan hilang mulai sekarang. Saat suara linsuan selesai, tangan kiri iblis, tombak penghancur besar, dan roh pedang naga besar meletus dengan kekuatan penuh, membunuh ketiga orang bijak. Tubuh Yan Nantian juga terkoyak, jiwanya hancur. Kabut darah yang memenuhi langit kemudian terhapus seluruhnya. Hanya ada retakan raksasa di langit. Pemandangan yang mengejutkan. Dua saint dari Istana Rosevins dan 16 half saint semuanya tercengang. Apa yang mereka lihat? Yan Nantian langsung terbunuh. Kekuatan macam apa ini? Apa sebenarnya yang dialami bocah nakal ini? Mengapa kekuatannya berubah drastis? Mereka tidak bisa mengerti. Namun, mereka tidak khawatir. Tuan Muda Yan adalah penerus kaisar agung dan memiliki jimat generasi kaisar. Mereka harus segera mengawalnya pergi. Mereka membubung ke langit dan terbang maju. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Tidak ada lagi kabut darah di dunia, apalagi jimat generasi kaisar. Mereka menunggu lama sekali, tetapi tidak ada tanda-tandanya. Sebuah pikiran yang tidak dapat dipercaya muncul di benak mereka. Mungkinkah jimat generasi kaisar telah digunakan? Begitu pikiran ini muncul di benak mereka, mereka terkesiap. 16 half saint juga tercengang. Jika jimat generasi kaisar abis, Yan nantian tidak dapat dihidupkan kembali. Yan nantian telah terbunuh seluruhnya. Ini adalah peristiwa yang menggemparkan. Itu lebih besar dari apapun lainnya. Istana Rosevins mungkin akan dilanda kerusuhan, dan jalur bintang kuno akan menjadi kacau. Yan nantian adalah penerus kaisar agung. Dia kemungkinan besar akan menjadi kaisar agung baru di masa depan. Istana Rosevins telah melakukan banyak hal untuk Yan nantian dan memiliki musuh dengan banyak orang. Tapi sekarang, Yan nantian sudah mati. Istana Rosevins tidak lagi memiliki kartu truf dan pilar pendukung. Dapat dibayangkan bahwa masa depan akan menjadi pukulan telak. Lari, lari cepat dan sebarkan beritanya. Kedua orang suci itu meraung. Lin Suan terlalu berbahaya. Mereka harus kembali dan mengumpulkan para saint terkuat untuk menangkapnya sesegera mungkin. Yan nantian sudah mati. Mereka harus membunuh Lin Suan. Kalau tidak, Istana Rosevins tidak akan bisa tidur dengan tenang di masa depan. Kau masih ingin pergi? Tetaplah di sini. Lin Suan menggunakan tangan kiri iblis untuk membunuh dua orang suci. Adapun para setengah suci yang tersisa, lima hukum elemen di tubuhnya berubah menjadi lima pedang ilahi elemen dan terbang ke segala arah. Mereka semua terbunuh. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Tak seorang pun lolos. Lingkungan di sekitarnya sangat mengerikan dan sunyi. Siapa yang mengira pertempuran yang mengguncang dunia seperti itu terjadi di sini? Terlebih lagi, penerus seorang kaisar agung telah meninggal di sini. Setelah Lin Suan membunuh orang-orang ini, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia melihat ke dalam kehampaan. Apakah kau pikir aku tidak dapat menemukanmu kalau kau bersembunyi di sana tanpa bergerak? Kau yang memberitahuku, kan? Tangan emasnya langsung meraih sebuah sosok. Sosok itu berlutut di tanah dan bersujud tanpa henti. Ampuni aku, aku telah dirasuki. Ampuni hidupku. Mengampuni kamu. Anda sudah melihat segalanya. Itu tidak mungkin. Di kehidupanmu selanjutnya, jangan jadi musuhku lagi. Dengan itu, dia membunuh pihak lain dengan satu pukulan. Lin Suan berbalik. Matanya berkedip. Dia ingin menemukan relik Yan Nantian. Yan Nantian adalah penerus kaisar agung. Dia pasti meninggalkan sesuatu setelah meninggal, terutama warisan kaisar agung. Hal ini menggodanya. Pada saat yang sama, di Istana Rosevins. Penguasa istana dan sekelompok tetua sedang berdiskusi. Menghitung waktu, seharusnya ada berita dari lautan hampa. Ia, seharusnya segera keluar. Panen macam apa yang akan mereka dapatkan kali ini? Yan Nantian seharusnya mendapatkan hasil terbanyak. Dia mungkin akan mengasingkan diri lagi. Dia akan bisa menjadi orang suci. Ia, setelah menjadi orang suci, kekuatan Yan Nantian akan semakin mengerikan. Seorang petapa langit pertama biasa bukanlah tandingannya. Dalam beberapa ratus tahun, dia akan menjadi tak terkalahkan di langit berbintang. Ketika waktu itu tiba, Rosevins Palace akan menjadi pemenang terbesar. Yan Nantian adalah penerus kaisar agung. Prestasi terburuknya di masa depan adalah menjadi orang bijak agung. Dia bahkan memiliki peluang tinggi untuk menjadi kaisar agung yang baru. Kalau begitu, Istana Rosevins akan menjadi tak terkalahkan di dunia selama puluhan ribu tahun. Pada titik ini, mereka menjadi semakin bersemangat. Seolah-olah mereka dapat melihat adegan mereka mendominasi alam semesta di masa depan. Namun, pada saat ini, beberapa tetua berteriak dengan marah. Tuhan Istana, ini buruk. Tablet Jiwa Yan Nantian rusak. Apa? Begitu kata-kata itu keluar, penguasa Istana di Aula Utama berdiri tiba-tiba. Para tetua di sekitarnya juga tercengang. Apa yang kau katakan? Tablet Jiwa Yan Nantian rusak. Bagaimana mungkin? Apakah Anda salah lihat? 3406. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tablet Jiwa dibuat dengan menyatukan sebagian jiwa seseorang dengan kristal ilahi khusus. Itu digunakan untuk mengamati kehidupan dan kematian. Jika orang di kejauhan itu hidup, tablet itu akan aman dan sehat. Jika orang tersebut meninggal, tabletnya juga akan hancur. Digunakan untuk mengamati apakah orang tersebut aman atau tidak. Tablet Jiwa Yan Nantian dijaga oleh orang-orang yang tidak bisa bersantai bahkan sedetikpun. Tapi sekarang, apa yang mereka dengar? Tablet Jiwa Yan Nantian hancur. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini berarti Yan Nantian telah meninggal? Tapi bagaimana itu mungkin? Dalam sekejap, hati mereka jatuh ke dalam gua es berusia 10 ribu tahun. Beberapa saat yang lalu, mereka masih berfantasi tentang Yan Nantian menjadi kaisar agung dan istana burung Vermillion mereka menguasai alam semesta. Tetapi sekarang, dukungan terbesar mereka sebenarnya telah meninggal. Mereka segera mengambilnya untuk melihat apa yang terjadi. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Laut Void? Tepat pada saat itu, beberapa orang lagi berlari mendekat dan berlutut di tanah sambil gemetar. Kepala istana, para tetua, ini buruk. Banyak tablet jiwa para tetua telah hancur. Sebanyak 5 sage dan 16 half sage dihancurkan pada saat yang sama. Apa? Master istana burung Vermillion dan para tetua semuanya menjadi gila. Awalnya, mereka mengira Yan Nantian telah menghadapi bahaya di Laut Void. Mungkin dia telah terbunuh oleh formasi kuno. Tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi lagi. 5 orang sage dan 16 tablet jiwa setengah sage mereka semuanya telah dihancurkan pada saat yang sama dengan Yan Nantian. Dan para sage dan half sage ini semuanya berada di planet Susaku. Tak satu pun dari mereka pergi ke Laut Void. Apa artinya ini? Ini berarti Yan Nantian telah terbunuh di planet Susaku. Apa yang sedang terjadi, mereka tidak bisa mengerti sama sekali. Tetapi mereka dapat membayangkan bahwa Yan Nantian telah meninggalkan Laut Void dan melarikan diri ke planet Susaku. Namun dia tetap dibunuh oleh musuh. Siapa yang melakukannya? Seorang penguasa suci. Seorang raja bijak. Seorang bijak agung. Mereka tidak tahu. Tetapi jelas bahwa orang yang melakukannya adalah musuh yang kuat. Karena masyarakatnya bahkan belum mengirimkan kabar apapun. Jika seorang bijak pun tidak dapat mengirimkan berita, betapa mengerikannya orang tersebut. Namun mereka juga marah. Sang master istana burung Vermillion meraung bagaikan orang gila. Ambilkan untukku. Pada saat yang sama, kunci planet Susaku dan kerahkan semua kekuatan. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan pelakunya. Pada saat ini, istana burung Vermillion sedang gempar. Banyak sekali pembangkit tenaga listrik yang menyerbu keluar. Lebih dari separuh planet Susaku terkejut. Para pembudidaya dan keluarga di planet Susaku semuanya gemetar. Karena mereka belum pernah melihat kerusuhan seperti itu di istana burung Vermillion. Ini adalah serangan habis-habisan. Apa yang mereka coba lakukan? Kemana mereka akan menyerang? Menyatukan planet Susaku. Di sisi lain, Lin Suan berdiri di kehampaan dan mengerutkan kening. Dia telah mengamati sekelilingnya dengan mata dewa keberuntungan surgawinya. Tetapi dia masih belum dapat menemukan penerus Raja Beladiri. Hei San, bisakah kamu memikirkan cara untuk menemukannya? Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Saya sudah mencarinya. Aku akan menggunakan ilmu rahasia orang bijak agung. Black Mountain, cari di area itu. Tiba-tiba, ia melepaskan ledakan ki iblis yang menghancurkan kehampaan. Lalu, bola-bola cahaya berhamburan ke bawah. Itu adalah cincin penyimpanan, dan ada juga bayangan cahaya. Bayangan cahaya itu sangat kabur. Dari kejauhan, itu adalah sembilan rune kaisar. Namun, pada saat ini, sembilan rune kaisar saling terhubung. Itu sangat aneh dan menakutkan. Ini pasti warisan dari Marsial Monarchan. Mata Lin Suan menyala-nyala dengan cahaya yang berapi-api. Dia mengulurkan tangannya dan meraih ke arah depan. Dalam sekejap mata, semua yang ada di depannya disegel olehnya. Namun, telapak tangannya segera bergerak, dan bola cahaya yang dibentuk oleh sembilan tanda kaisar agung itu menghancurkan segelnya dan terlepas dari genggamannya. Kemana kamu pergi? Lin Suan meraung. Lima hukum elemen yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan menghancurkan dunia. Pedang ki yang pada terbang keluar dan mengotong sembilan surga, menghalangi warisan. Akan tetapi, warisan dari Marsial Monarchan terlalu mengerikan. Itu menghancurkan segalanya hanya dengan satu serangan. Lalu, menghilang. Berengsek, Lin Suan tidak dapat menemukannya lagi. Heisan berkata, jangan mengejar lagi, nak. Bahkan aku mungkin tidak akan bisa mendapatkan warisan Marsial Monarch di puncak kekuatanku, apalagi kau. Hal ini bergantung pada keberuntungan. Tidak ada gunanya menggunakan kekerasan. Apakah ini sebuah kesempatan? Mata Lin Suan berkedip. Karena Heisan berkata demikian, tidak ada gunanya baginya untuk menyerang. Karena itu dia tidak menyerang, tetapi menyipitkan matanya. Nak, harusku katakan bahwa aku mulai melihatmu dalam sudut pandang yang berbeda. Heisan mengangguk. Lin Suan mendengus. Apa yang bisa dilihat? Heisan menggelengkan kepalanya. Kau harus tahu bahwa yang lolos adalah warisan dari Marsial Monarch. Siapa yang tidak akan iri padanya? Bahkan saat aku masih hidup, para bijak agung pun akan iri padaku jika mereka melihatku. Tetapi Anda, dari penampilannya, tampaknya Anda tidak terlalu kecewa. Bohong jika mengatakan bahwa Anda tidak kecewa. Lin Suan menghela nafas. Bagaimanapun, warisan Marsial Monarch adalah eksistensi yang melampaui segalanya. Peluang untuk menjadi Marsial Monarch sangat tinggi. Namun, Anda mengatakan bahwa bahkan orang bijak agung pun tidak bisa mendapatkannya. Hal semacam ini bergantung pada keberuntungan. Tidak peduli seberapa tidak relanya saya, itu tidak ada gunanya. Sebaiknya aku melihat sisi baiknya. Selain itu, aku sangat percaya diri. Aku yakin suatu hari nanti, aku akan mencapai puncak jalur bela diri dan menjadi raja bela diri. Ini keyakinanku, dan juga tujuanku dalam seni bela diri. Jadi bagaimana kalau aku tidak memiliki warisan Marsial Monarch? Kalau dipikir-pikir, Marsial Monarch Hongwu tidak memiliki warisan seperti Marsial Monarch lainnya saat itu, tapi dia tetap menjadi Marsial Monarch. Jika orang lain bisa, mengapa saya tidak bisa? Hei San tidak mengatakan apa-apa, tetapi hatinya dipenuhi dengan keheranan. Tidak sederhana, jantung yang tak terkalahkan. Orang harus tahu bahwa ini sangat langka. Anak di depannya ini memang istimewa. Mungkin dia benar-benar dapat menempuh jalan itu sampai akhir. Seseorang datang. Tiba-tiba, Hei San mentransmisikan suaranya untuk mengingatkan Lin Suan alih-alih berseru. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia juga bisa merasakan banyak orang terbang ke arah mereka dari jauh. Selain itu, aura mereka sangatlah kuat. Pada saat yang sama, serangkaian raungan kemarahan terdengar. Siapa itu? Siapa yang berani membunuh Yan nantian? Aku akan mencabik-cabikmu. Lin Suan mendengus dingin. Dia tidak tinggal di sana lagi dan berbalik untuk pergi. Kecepatannya sangat tinggi. Ketika orang-orang dari jauh itu tiba, mereka tidak dapat melihatnya lagi. Namun, setelah terbang beberapa saat, Lin Suan mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa sekelilingnya tampak telah membentuk pengepungan yang ketat. Ada orang-orang dari istana burung Vermilion di mana-mana. Tampaknya dia hanya bisa memaksakan jalan masuk. Lin Suan melancarkan gerakannya. Pedang kita jamnya membunuh beberapa ahli istana burung Vermilion. Dia tidak menggunakan tangan kiri iblis. Bagaimanapun, dia masih ingat bahwa Saint Cloud Sky telah mati di bawah tangan kiri iblis. Oleh karena itu, benda ini tidak dapat digunakan terlalu sering. Lebih baik menyimpannya sebagai kartu truf. Sekalipun dia tidak menggunakan tangan kiri iblis, akan mudah baginya untuk membunuh orang-orang ini. Setelah menerobos garis pertahanan, ia dengan cepat terbang menjauh. Namun, orang-orang di sekitarnya berteriak marah. Seseorang telah membunuh orang-orang kita. Pasti dia pembunuhnya. Tepat pada saat ini, aura yang sangat mengerikan menghantam dari segala arah. Tidak bagus. Itu Saint kecil. Nak, cepat pergi. Kau tidak bisa menghentikannya sekarang. Suara Heisan terdengar mendesak. 3407 Minor Saint adalah eksistensi di lapisan surgawi ke-6 alam sage. Itu sangat mengerikan. Bahkan Lin Suan tidak dapat menahannya sekarang. Jadi ketika dia mendengar itu, dia segera mengeluarkan susunan teleportasi. Dalam sekejap, dia diteleportasi keluar. Namun, tangan yang menakutkan itu juga telah menepisnya. Yang menyertainya adalah lautan petir yang tak berujung yang menutupi seluruh langit. Ini bukan lagi telapak tangan biasa. Ini sangat menakutkan. Meskipun Lin Suan diteleportasi, dia masih dipaksa keluar. Namun, jaraknya masih sangat jauh. Dengan kekuatan Lin Suan saat ini, dia masih bisa menahannya. Dengan suara gemuruh, hukum lima elemen melilitnya dan dia segera melarikan diri ke kejauhan. Dia tampak telah berubah menjadi kunpeng kuno. Kecepatannya sangat cepat. Orang itu benar-benar melarikan diri. Bagaimana mungkin, orang-orang di sekitar istana burung Vermillion semuanya tercengang. Orang yang menyerang adalah tetua agung mereka. Itu adalah orang suci kecil. Bagaimana bisa makhluk mengerikan seperti itu membiarkan pihak lain lolos. Siapa orang itu? Aura naga, Lin Woody. Pada saat ini, sebuah sosok tua muncul di langit. Dia sudah terlalu tua, seluruh tubuhnya sudah layu, tetapi matanya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dia merupakan seorang santo kecil di istana burung Vermillion dan juga seorang tetua agung. Dia datang segera setelah menerima berita itu. Ketika orang-orang di sekitar mendengar itu, mereka sangat terkejut. Ya Tuhan, itu Lin Woody. Mustahil. Mereka menjadi gila. Kapan Lin Woody menjadi begitu kuat? Namun, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi. Mereka semua menatap ke arah Minor Sein. Minor Sein mendengus. Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan bisa melarikan diri dariku. Itu benar. Orang-orang di sekitar istana burung Vermillion menghela napas lega. Tetua agung mereka adalah orang suci kecil. Keberadaan lapisan surgawi ke-6 dari alam sage sangatlah mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia seharusnya baru saja menerobos ke alam sage. Orang seperti itu seperti semut di depan seorang Sein kecil. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pihak lain baru saja melarikan diri dari serangan itu. Itu pasti karena keberuntungan. Serangan berikutnya pasti akan membunuhnya. Berdengung. Sosok Sein kecil itu berkedip dan dengan cepat melesat keluar. Di sekelilingnya, ada 81 lautan petir. Itu membuatnya tampak seperti dewa petir kuno. Pada saat ini, dia menyerang lagi tanpa ampun. Begitu Sein domain muncul, seluruh dunia tampak berubah menjadi lautan petir. Tubuh Lin Suan juga bergetar, rasa terkejut yang mendalam muncul di matanya. Apakah ini kekuatan seorang minor Sein? Itu terlalu mengerikan. Dia sudah berlari sejauh itu, tetapi dia masih tidak bisa lolos dari serangan pihak lain. Apa yang harus dilakukan? Lin Suan sangat cemas. Dirinya saat ini bukanlah tandingan seorang Sein kecil. Bisakah kamu melarikan diri? Dia hanya seekor semut. Karena kau berani membunuh yang nantian, kau harus patuh menjadi tawanan kami. Jangan khawatir, kami juga tidak akan membunuhmu. Tapi mulai hari ini, kau akan menjadi budak istana burung Vermillion kami. Segala yang Anda miliki adalah milik Vermillion berpeles. Aku akan membuatmu berharap mati saja. Aku akan beritahu kau keberadaan orang-orang yang berani menyinggung kita. Pada saat ini, suara dingin terdengar, menyebabkan kulit kepala Lin Suan mati rasa. Lin Suan berbalik dan melihat sesosok tubuh yang sangat layu, mirip zombie, berjalan mendekat. Aura pihak lain terlalu kuat. Petir di sekujur tubuhnya memancarkan cahaya merah yang tajam, mengingatkan pada darah segar. Apakah ini orang suci kecil? Huff, orang tua berani bersikap sombong di hadapanku. Kalau saja kita berada di level yang sama, aku akan membunuhmu seperti membantai anjing. Lin Suan berkata dengan dingin. Sang santo kecil mendengus, anak muda, ini dunia nyata. Tidak ada yang namanya level yang sama. Aku hidup lebih lama darimu. Itulah modalku. Jadi, apapun yang kamu katakan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Hehe, menjadi lebih kuat dariku merupakan sebuah modal. Orang tua bangka, jika kau bersembunyi di suatu tempat dan diam-diam menghabiskan sisa hidupmu, kau mungkin bisa menikmati masa tuamu. Tetapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan datang untuk memprovokasi aku. Baiklah, akan kubiarkan kau merasakan apa artinya menjadi kuat. Mata Lin Suan memancarkan cahaya gila saat mengatakan hal ini. Saat berikutnya, patung Dharma suci agung dikeluarkan lagi. Berhala suci Dharma yang agung. Meskipun itu adalah santo agung yang sudah mati, auranya sungguh mengerikan. Begitu muncul, bahkan ekspresi minor saint yang seperti zombie pun berubah. Kilatan petir yang amat mengerikan menyambar dari matanya. Itulah patung Dharma suci yang agung. Anda benar-benar punya hal seperti itu. Itu sungguh mengejutkan. Sedikit keserakahan yang membara muncul di matanya. Awalnya, aku ingin menangkapmu dan bertanya tentang keberadaan warisan Kaisar Agung. Namun sebelum aku bisa mengatakan apapun, kamu memberiku hadiah besar lainnya. Baiklah, aku ingin patung Dharma suci agung ini dan warisan yang nantian. Kamu masih sangat serakah sampai sekarang. Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan hidup untuk mengambilnya? Lin Suan mendengus dan mendorong patung Dharma suci agung dengan seluruh kekuatannya. Dia memanggil kilurus langit dan bumi untuk menggerakkan patung Dharma. Patung Dharma suci agung bergetar sedikit, dan ki kebenaran di tubuhnya meluap. Bulan cerah di atas laut. Lin Suan mengandalkan ki kebenaran dan kekuatan berhala Dharma suci agung untuk memanggil penglihatan langit dan bumi. Lautan yang tak berujung menenggelamkan petir, dan bulan yang terang muncul dari laut, menghancurkan semua petir. Kau sedang mencari kematian. Sang Sein kecil meraung. Niat membunuh yang mengerikan menembus awan, dan aura mengerikan menyebar ke segala arah. Jadi bagaimana jika pihak lain memiliki patung Dharma orang suci agung? Meskipun dia tidak sekuat orang suci agung, itu hanya jika dibandingkan dengan orang suci agung yang sebenarnya. Lawannya hanyalah seorang idola Dharma, seorang kultifator lapisan surgawi pertama. Dia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mudah baginya untuk membunuhnya. Petir yang mengerikan itu berubah menjadi tangan-tangan petir yang tak terhitung jumlahnya, menyapu ke segala arah dan berperang melawan bulan cerah di atas laut. Pada akhirnya, bulan cerah di atas laut hancur berkeping-keping. Namun wajahnya muram. Dia menemukan bahwa pihak lainnya telah melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Dia tidak bisa melihat aura lawannya. Bagaimana itu mungkin? Seorang suci lapisan surgawi pertama bagaikan seekor semut di depannya. Namun sekarang, semut itu telah menghilang begitu saja. Baru saja, dia hanya butuh waktu sekejap untuk menghancurkan Bright Moon Abuf Desi. Tidak peduli seberapa cepat lawannya, kemana dia bisa melarikan diri. Penampakan petir. Sang Santo kecil membuka domain Santo petirnya dan menghancurkan seluruh dunia yang dapat ditutupinya. Lubang hitam mengerikan itu gelap gulita, seakan-akan seluruh langit telah tenggelam. Akan tetapi, tetap tidak ada tanda-tanda keberadaan seseorang. Adegan ini membuat wajah Sang Santo kecil semakin muram. Matanya bagaikan matahari kemasan, melihat ke segala arah. Jiwa-jiwa juga muncul dengan cara yang luar biasa. Saat ini, dia benar-benar marah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Ah! Dia meraung ke langit. Orang-orang di sekitarnya berkumpul di sekitarnya. Sang Tetua Agung. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak melihat sosok Lin Woody, mereka hanya melihat seorang Tetua Agung yang sedang marah dan meraung ke langit. Mungkinkah Tetua Agung tidak berhasil? Memikirkan hal ini, kulit kepala mereka serasa mau meledak. 3408. Mulai sekarang, kunci seluruh alam bintang. Dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun kita berusaha sekuat tenaga untuk melacaknya. Kata si suci kecil dengan dingin. Ya, kami akan melakukannya sekarang. Para ahli di Istana Burung Vermillion segera mengambil tindakan. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Yan Nantian sudah meninggal. Pilar pendukung mereka sudah hilang. Akan tetapi, mereka harus menjaga warisan Kaisar Agung. Dengan cara ini, mereka masih memiliki secerca harapan. Untuk sementara waktu, tindakan Istana Burung Vermillion menjadi lebih cepat. Di sisi lain, Lin Suan muncul di kehampaan. Wajahnya sedikit pucat. Baru saja dia mengandalkan idola Dharma Suci Agung untuk menerima serangan langsung, lalu menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Meski dia sempat lolos dari kejaran si kecil Suci, wajahnya tidak terlihat begitu baik. Bahkan Little Shane pun menyerang. Dia tidak tahu trik apa lagi yang disiapkan Istana Burung Vermillion untuknya. Tampaknya dia harus kembali ke Bintang Langya untuk bersembunyi. Dia ingin pergi, tetapi dia mendapati bahwa ada jaring yang tak terhindarkan di sekelilingnya. Banyak orang berpatroli dan formasi-formasi berkelap-kelip. Terlebih lagi, setiap anggota Istana Burung Vermillion memiliki token transmisi suara. Bahkan jika mereka terbunuh seketika, token transmisi suara tersebut masih dapat mengirimkan pesan. Lin Suan tidak punya pilihan selain menerobos masuk. Dia membunuh ribuan ahli Istana Burung Vermillion secara berturut-turut dan hendak keluar. Namun, Shane kecil lainnya datang lagi, memaksanya mengubah arahnya lagi. Lin Suan awalnya bersembunyi jauh di dalam pegunungan dan hutan. Dia tidak tahu kesepakatan macam apa yang telah dibuat orang-orang Istana Burung Vermillion dengan para monster di pegunungan. Monster-monster itu juga mulai membantu pencarian. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan pegunungan dan bersiap pergi ke kota. Ada banyak orang di kota itu, dan pikiran orang-orang sangat rumit. Dia seharusnya bisa menipu mereka untuk sementara waktu. Begitu saja, Lin Suan tiba di sebuah kota besar yang disebut Kota Api Yang Mengamuk. Ini adalah kota yang sangat jauh dari Istana Burung Vermillion. Untuk sementara, tempat ini aman. Namun, tidak lama setelah Lin Suan masuk, seluruh kota terkunci. Seniman bela diri Istana Burung Vermillion yang tak terhitung jumlahnya membentuk banyak tim dan datang. Bahkan ada empat cermin kuno yang tergantung di keempat sisi gerbang kota. Dikatakan bahwa ini adalah cermin pengungkap iblis yang dapat menciptakan tubuh seseorang. Dengan cara ini, mustahil untuk menyamarkan diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Para seniman bela diri di kota itu semua tercengang. Apa yang dicari Vermillion Bird Palace? Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Pada saat ini, berita kematian Yan nantian belum menyebar. Lebih jauh lagi, Istana Burung Vermillion telah dengan paksa menekannya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika berita ini tersebar, pasti akan menimbulkan kegemparan besar. Pada saat itu, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kemungkinan besar para ahli dari dunia lain, serta pasukan keluarga, akan datang untuk menyerang mereka. Oleh karena itu, yang terbaik adalah bersembunyi sebanyak mungkin. Orang-orang Istana Burung Vermillion juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka menangkap Lin Woody. Siapapun yang melaporkan berita tersebut akan diberi imbalan besar. Setelah mendengar ini, orang-orang di kota itu tersentak. Kejar Lin Woody. Ya Tuhan, apakah Istana Burung Vermillion benar-benar akan menggunakan cara kejam seperti itu untuk menyingkirkan si jenius tak tertandingi ini? Apakah dia membuka jalan bagi Yan nantian? Lin Suan mencibir saat dia membawur dengan kerumunan. Karena kota itu disegel, mereka akan tinggal di kota itu untuk sementara waktu. Begitu saja, Lin Suan menemukan sebuah penginapan dan tinggal untuk sementara waktu. Dia sangat rendah hati. Setelah memasuki penginapan, dia mengatur formasi dan kemudian diam-diam berkultivasi untuk menghadapi pertempuran yang bisa terjadi kapan saja. Pada saat yang sama, di Raging Fire City, ada rumah megah lain yang benar-benar berbeda. Tidak ada rasa gugup sama sekali di sini. Sebaliknya, itu penuh dengan kegembiraan. Bahkan sekelilingnya pun dihiasi dengan lentera dan spanduk serta digantungi kata si Tampaknya sesuatu yang baik akan terjadi di rumah besar ini. Warga di kota sekitar tidak bisa keluar, jadi mereka hanya bisa pergi ke rumah besar ini untuk mengucapkan selamat. Mereka tahu bahwa pemilik rumah besar ini adalah keluarga yang sangat berkuasa. Di keluarga ini, ada seorang jenius yang memasuki istana burung Vermilion untuk berkultivasi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah keluarga jenius istana burung Vermilion. Oleh karena itu, meskipun penduduk istana burung Vermilion bersikap waspada, keluarga ini tidak akan terpengaruh sama sekali. Pada saat ini, adik lelaki si jenius itu hendak menikahi seorang pengantin baru. Latar belakang pengantin wanita itu juga tidak sederhana. Namun, dibandingkan dengan Vermilion Bert Palace, latar belakangnya jauh lebih buruk. Apalagi disebut-sebut pernikahan kali ini dilakukan dengan cara-cara tirani. Karena sang pengantin perempuan sama sekali tidak bersedia. Namun di hadapan latar belakang istana burung Vermilion, siapa yang berani tidak mau. Karena itu, keluarga mempelai wanita tidak berani melakukan perlawanan sama sekali. Namun, sesuatu terjadi kemarin. Pengantin wanita itu malah kabur dari acara pernikahan. Dia menggunakan semacam teknik rahasia untuk melarikan diri secara langsung. Di Brista Feren, ini adalah kedai yang sangat biasa-biasa saja di sudut kota. Umumnya, orang-orang yang berkuasa dan berstatus tidak akan tinggal di sini. Pada saat ini, sosok lain muncul di depan kedai. Orang itu mengenakan jubah hitam. Dia sangat rendah hati. Setelah masuk, dia meminta kamar. Tamu yang terhormat, Anda datang di waktu yang tepat. Ini adalah ruangan terakhir. Raging Fire City telah disegel. Selain ruangan terakhir, tidak mungkin menemukan ruangan lain. Cukup omong kosongnya, cepat bawa aku ke sana. Bagus, bagus. Pelayan itu tidak menyangka orang ini memiliki temperamen yang buruk. Namun, uang yang dibayarkan orang ini cukup membuatnya berseri-seri karena gembira. Jadi, dia tidak keberatan sama sekali. Setelah membawa orang ini masuk, pelayan itu pergi. Setelah masuk, orang itu memasang beberapa segel. Ruangan ini tidak tampak aneh. Namun, di ruangan sebelahnya, ada sosok yang membuka matanya. Sosok ini adalah Lin Suan. Dia juga tinggal di bar gila ini. Pada saat ini, matanya berkedip-kedip. Dia secara alami dapat mendengar suara segel formasi di kamar sebelah tadi. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan tidak menghiraukannya. Seniman bela diri mana yang tidak menyiapkan seperangkat formasi selama kultivasi untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Setengah hari kemudian, seluruh kedai gila itu dikelilingi oleh orang-orang. Dia dikelilingi oleh banyak ahli. Berdiri di depan adalah seorang pria yang mengenakan jubah merah terang. Wajahnya dingin. Di sampingnya ada banyak sekali ahli. Tuan Muda, Raging Fire City telah ditutup. Tidak seorang pun bisa pergi. Wanita itu pasti bersembunyi di kota itu. Kami telah mencari di semua tempat kecuali kedai ini. Dia pasti ada di dalam. Sialan, beraninya dia kabur. Cari dia. Tangkap dia dan lihat bagaimana aku akan mempermainkannya sampai mati. Tuan Muda berjubah merah berteriak dingin. Seketika, sejumlah besar ahli pindah. Salah satu dari mereka langsung menarik pelayan itu dan bertanya dengan dingin. Baru-baru ini, apakah ada yang datang? Terutama wanita. Pelayan itu begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia mengompol. Tidak ada wanita di sana. Namun, seorang pria berjubah hitam datang hari ini. Sikapnya sangat buruk. Saya tidak tahu apakah dia orang yang Anda cari. Di mana dia memimpin. Tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa memimpin jalan. Seluruh kedai dikelilingi oleh banyak ahli. Orang-orang di kedai semuanya terbangun. Mereka awalnya tidak terlalu kuat dan tidak memiliki status. Untuk sesaat, karena dikelilingi oleh begitu banyak ahli, mereka begitu takut hingga mengompol. Mereka tidak berani melawan sama sekali. Lin Suan membuka matanya dan mengerutkan kening. Mungkinkah istana burung Vermillion telah datang? 3.409 Seharusnya tidak demikian. Dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat hati-hati. Orang-orang istana burung Vermillion tidak mungkin memiliki cara seperti itu. Lagipula, sebagian besar orang yang datang adalah setengah santo. Ada juga banyak orang yang dekat dengan Dao. Barisan seperti itu ingin menangkapnya. Sungguh lelucon. Orang-orang istana burung Vermillion tidak akan sebodoh itu. Bahkan jika mereka benar-benar menemukannya, mereka akan segera memberitahu orang suci atau bahkan orang suci kecil untuk datang dan menangkapnya. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak ada di sini untuknya. Mungkinkah ada orang lain di penginapan ini yang telah menyinggung beberapa golongan? Lin Suan mengerutkan kening. Situasinya tidak baik. Berdengung. Tiba-tiba, Lin Suan tertegun. Dia merasa ada sesuatu yang menyerang formasi susunannya. Segera setelah itu, sesosok tubuh bergegas mendekat. Dia terkejut. Mungkinkah orang-orang di luar itu hanyalah ilusi, dan kekuatan sebenarnya telah diam-diam datang untuk menangkapnya? Orang harus tahu bahwa formasi susunan yang dia buat sangat kokoh, tetapi orang ini dapat menghancurkannya dalam sekejap. Apakah itu orang suci kecil? Dia langsung menjadi agresif dan niat membunuh dalam hatinya hendak meledak. Namun kemudian, dia tertegun. Dia merasa aura itu agak familiar. Itu adalah aura-orang yang baru saja berada di sampingnya. Setelah orang itu bangun, ia berkata, Teman, pinjamkan aku tempatmu. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Di dalamnya terdapat 500 kg Immortal Stat. Itu sudah cukup untukmu. Selama kamu tidak berbicara, saya jamin kamu akan aman. Meskipun suaranya rendah dan serak, jiwa Lin Suan sangat tajam. Dia segera menyadari bahwa itu adalah seorang wanita. Mungkinkah orang-orang di luar sana ada di sini untuk menangkapnya? Tampaknya dia benar. Tebakannya benar. Mereka tidak datang untuknya. Namun, ada banyak orang yang diburu setiap hari. Lin Suan tidak berencana melakukan apapun. Selain itu, dia tidak bisa mengekspos dirinya sendiri sama sekali. Dia hanya menganggup dan tidak mengatakan apapun. Wanita itu ingin segera pergi melalui jendela. Tetapi sesaat kemudian, dia berteriak. Kemudian, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya turun dari sekelilingnya. Seluruh penginapan dirobohkan dan dibagi menjadi beberapa bagian. Di pihak Lin Suan, banyak retakan besar muncul di rumah itu. Lin Suan segera menyingkirkan formasi susunan itu. Formasi susunan itu terlalu indah. Jika orang-orang itu menemukannya, mereka akan curiga. Oleh karena itu, dia menyimpannya. Adapun wanita itu, dia menjerit. Sial, kecepatan mereka sungguh cepat. Hahaha, jalang, kenapa kau tidak lari saja? Di bawah, tuan muda berpakaian merah itu mencibir dingin. Kamu tidak akan bisa lepas dariku. Wanita berjubah hitam itu menoleh. Meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, suaranya mengandung sedikit kekesalan. Jangan terlalu sombong. Kalau saja Raging Fire City tidak tiba-tiba disegel dan banyak sekali ahli Vermillion Bird Palace yang datang, aku pasti sudah melarikan diri sejak lama. Bagaimana dia bisa tertangkap olehmu? Sejujurnya, dia sangat marah karena dia tidak tahu mengapa Raging Fire City disegel dan tidak ada seorang pun yang diizinkan keluar. Mungkinkah mereka mencoba menangkapnya? Namun saat dia disegel, dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Kalau saja wanita misterius ini tahu bahwa pelaku yang disegel oleh Castle of Raging Fire ada di dekatnya, apa yang akan dilakukannya? Kau jalang, menikahimu adalah keberuntunganmu. Terlebih lagi, saudaraku adalah seorang jenius dari istana Burung Vermillion. Menikah denganku adalah berkah dari tiga kehidupan. Apa yang membuatmu tidak senang? Beraninya kau melarikan diri? Jika aku tangkap kau, aku akan permainkan kau sampai mati. Wanita misterius itu mendengus dingin. Dasar sampah, kau hanya tahu bagaimana mengandalkan keluargamu sendiri. Apalagi yang kamu punya. Apakah kamu tidak punya cukup banyak wanita yang pernah kamu diperankan? Aku tidak akan menikahimu. Sebaiknya kau lupakan saja pikiran itu. Tidak mau menikah denganku. Sekarang, itu bukan lagi tergantung pada Anda. Seseorang, tangkap dia. Beberapa ahli di sekitarnya berjalan mendekat dengan senyum dingin. Aura yang kuat menyegel ruangan. Tubuh wanita berjubah hitam itu bergetar. Dia mundur dua langkah dan tiba di dekat Lin Suan. Pada saat ini, para ahli di sekitarnya juga melihat Lin Suan dan langsung mengerutkan kening. Nak, siapakah kamu? Apakah Anda seorang kaki tangan? Karena Lin Suan juga mengenakan jubah hitam, dia secara alami dianggap sebagai kaki tangan. Lin Suan sedikit mengernyit. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, wanita berjubah hitam di sampingnya berbicara. Dia bukan kaki tanganku. Dia hanya tinggal di sebelah. Jadi dia tidak tahu apa-apa. Biarkan saja dia pergi. Biarkan dia pergi. Teruslah bermimpi. Tuan muda berjubah merah itu mencibir. Dia tinggal di sebelah, tetapi dia tidak melaporkannya dan menyembunyikan berita itu. Itu adalah pelanggaran berat di hadapanku. Dan dilihat dari kultifasinya, dia hanya seekor semut. Aku akan membunuhnya bersama-sama. Tuan muda berjubah merah itu tampaknya tidak peduli sama sekali dengan kehidupan manusia. Jangan khawatir, Tuan muda. Aku bisa membunuh seekor semut dalam sekejap. Kempat ahli itu menghalangi Lin Suan dan tersenyum dingin. Nak, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak beruntung. Lain kali, saat kau bereinkarnasi, berhati-hatilah dan jangan melawan Tuan muda kita. Salah satu dari mereka memancarkan aura yang kuat. Dia adalah seorang setengah bijak. Aura ini membuat wanita berjubah hitam itu semakin gemetar. Dia datang ke sisi Lin Suan dan berkata dengan lembut, Maafkan aku karena menyeretmu ke dalam masalah ini. Aku akan menyerangmu dengan sekuat tenaga. Jika kau punya kesempatan untuk melarikan diri, lakukanlah. Aku benar-benar minta maaf. Dia meminta maaf lagi. Pada saat ini, telapak tangan setengah bijak di langit telah menamparkan dengan api yang mengerikan. Wanita berjubah hitam itu tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Dia juga menamparkan telapak tangan hitam besar, tetapi dia langsung terdorong mundur dan memuntahkan setegup darah. Tangan besar yang menyala-nyala itu turun dari langit dan menyelimuti dia dan Lin Suan. Ini sudah berakhir. Wanita berjubah hitam itu tampak putus asa. Ia pikir ia bisa lolos kali ini, tetapi ia jatuh ke tangan musuh lagi. Ia bisa membayangkan bahwa hidupnya akan lebih buruk daripada kematian mulai sekarang. Kalau begitu, dia mungkin juga bunuh diri. Dia ingin bunuh diri, tetapi pada saat itu, sebuah tangan mendarat di bahunya, mencegahnya melakukannya. Ada pun tangannya yang satu lagi, dia dengan lembut menunjuk ke depan dengan jarinya. Ledakan. Tangan besar yang menyala-nyala itu turun dengan aura yang tak tertandingi. Orang-orang di sekitarnya mencibir. Tidak akan terjadi hal yang tidak terduga saat makhluk setengah bijak menyerang. Namun, setengah orang bijak yang menyerang itu berteriak. Tangannya yang besar dan berapi-api terluka dan ditutupi retakan seperti cermin. Kemudian, pintu itu terbuka dengan suara keras. Darah berceceran dan mewarnai kekosongan itu menjadi merah. Ah! Teriakan menyedihkan itu membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Pikiran orang-orang di sekitar menjadi kosong. Apa yang terjadi? Setengah orang bijak mereka terluka. Bagaimana mungkin? Mungkinkah wanita itu punya sarana seperti itu? Wanita berjubah hitam itu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan menolongnya saat dia putus asa. Terlebih lagi, dia mematahkan serangan setengah bijak itu dengan satu pukulan. Dan orang ini sebenarnya adalah orang di sampingnya. Mungkinkah orang ini seorang ahli? Dia terlalu terkejut. Dia menatap linsuan dengan wajah penuh keheranan. Linsuan tampak tenang dan tidak ada sedikitpun emosi di matanya. 3410 Sialan, apa yang kau lakukan? Tangkap dia. Pria berbaju merah itu meraung marah di belakang mereka. Tiga ahli lainnya juga melihat ke arah Halsain yang terluka. Apa yang sedang terjadi? Mereka sama sekali tidak melihat apa yang terjadi. Pembangkit tenaga listrik yang terluka itu tampak sangat dingin. Apakah wanita terkutuk itu tiba-tiba menjadi lebih kuat? Atau apakah dia memiliki harta Dharma? Dari awal hingga akhir, dia sama sekali tidak memperhatikan linsuan. Karena baginya, linsuan hanyalah seekor semut. Setelah linsuan menyerang, dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Orang-orang ini pasti tidak akan berhenti, jadi hanya masalah waktu sebelum dia terbongkar. Ia berkata kepada wanita berpakaian hitam di sebelahnya. Kau tidak perlu meminta maaf kepadaku karena kau tidak melibatkanku. Sebaliknya, akulah yang melibatkanmu. Anda memiliki kesempatan untuk melarikan diri nanti. Wanita berpakaian hitam itu tercengang. Apa maksudnya? Dia pernah mengatakan hal yang sama kepadanya sebelumnya. Apakah dia juga sedang diburu dan musuhnya lebih kuat daripada keluarga pria berbaju merah? Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Tiba-tiba, dia tercengang. Mungkinkah kota api yang mengamuk ditutup karena orang ini? Dia benar-benar tercengang saat memikirkan hal ini. Pada saat ini, Half-Sane yang terluka di depan mereka menyerang lagi. Bukan hanya dia, tetapi Half-Sane lainnya juga menyerang. Mereka melakukannya untuk berjaga-jaga. Dua telapak tangan raksasa dengan segel yang luar biasa mengjulang di atas kinan. Wanita berpakaian hitam itu masih tertegun dan tidak sadarkan diri. Lin Suan melambaikan tangannya dan pedangki yang tajam menebas ke segala arah, segera memotong lengan kedua setengah suci. Ketika jeritan menyedihkan itu terdengar, semua orang akhirnya melihatnya dengan jelas. Bukan wanita berpakaian hitam itu yang menyerang, melainkan pemuda di sebelahnya. Bagaimana ini mungkin? Mereka berteriak dengan gila. Bukankah dia seekor semut? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mengapa dia menyerang? Lin Suan tidak berniat menahan diri. Dia mengayunkan pedangkinya lagi dan membunuh dua Half-Sane yang terluka. Dua Half-Sane lainnya ketakutan setengah mati. Siapa dia? Mereka mundur dengan panik, tetapi sekejap kemudian, gelabela mereka terbelah dan mereka langsung terbunuh. Bahkan sebelum meninggal, mereka tidak dapat menyadari siapa yang telah mereka sakiti. Keempat ahli itu jatuh ke tanah dalam sekejap mata. Di belakangnya, pria berjubah merah dan anggota klannya semua terkejut, dan tanpa sadar mundur selangkah. Pria berjubah merah itu merasa kulit kepalanya mati rasa. Siapa pihak lainnya? Empat ahli telah terbunuh seketika. Sial, siapa sebenarnya kamu? Lin Suan mengabaikan pria itu dan menatap ke langit. Sudah waktunya untuk pergi. Meskipun wanita berjubah hitam itu tidak tahu siapa Lin Suan, dia tetap berkata, ini ada tiga Void Formation Abode. Ambillah, kamu mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Dengan itu, dia menyerahkan segalanya kepada Lin Suan. Lin Suan terkejut. Ia ingin mengembalikannya, tetapi tuan muda berjubah merah itu tiba-tiba berteriak, biarkan aku katakan padamu, keluargaku sangat kuat. Kakaku adalah seorang jenius dari istana burung Vermilion. Dia ada di kota api yang mengaum sekarang. Berlututlah dengan patuh, tunduk padaku, dan akui kesalahanmu. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Bising. Lin Suan melambaikan tangannya, membentuk dua badai yang menebas ke depan. Tuan muda, berhati-hatilah. Kedua tetua di sampingnya meraung dan bergegas menyerang. Namun, mereka terbelah dua dalam sekejap. Pada akhirnya, tuan muda berpakaian merah ditarik oleh seseorang untuk menghindari bila angin yang menakutkan ini. Retakan hitam pekat muncul di tempat dia berdiri. Retakan itu tidak bisa disembuhkan sama sekali. Pria berjubah merah itu gemetar. Tubuh bagian bawahnya basah kuyuk. Celananya basah karena ketakutan. Orang macam apa dia? Dia terlalu kuat. Cepat, bawa adikku ke sini. Biarkan adikku membunuhnya. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Mungkin hanya para ahli istana burung Vermillion yang bisa mengalahkannya. Orang-orang di sampingnya berkata, Tuan muda, jangan khawatir. Kami sudah memberitahu Tuan muda. Benar saja, begitu suara itu terdengar, sekelompok orang dengan cepat menyerbu dari jauh. Aura orang-orang ini sangat kuat. Orang yang memimpin adalah seorang pria. Mereka semua dari istana burung Vermillion. Pedang pria berjubah merah itu pun tiba. Pemimpin perkasa itu segera berseru, Saudaraku, aku di sini. Seseorang ingin membunuhku. Cepat bantu aku membunuhnya. Siapa yang berani menyerang saudaraku? Pemimpin kelompok itu, si jenius, berteriak dingin. Suaranya seperti guntur. Saat berikutnya, ketika dia melihat linsuan, dia mengerutkan kening. Kemudian, dia tampaknya memikirkan sesuatu dan berbalik untuk berlari. Orang-orang di sekitar tercengang. Kabur. Tuan muda mereka, sang jenius dari istana burung Vermillion, benar-benar melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Tuan muda berjubah merah juga tercengang. Kakak, kenapa kamu pergi? Cepat bunuh anak ini. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia melihat linsuan melambaikan tangannya. Sebuah pedangki menyelimuti sembilan langit dan sepuluh daratan. Tim Vermillion berpeles diselimuti olehnya. Lalu, terdengar jeritan menyedihkan. Orang-orang itu dipotong-potong. Kakaknya, yang dia banggakan, juga dipenggal kepalanya. Apa? Melihat kejadian ini, semua orang di sekitarnya tercengang. Tim Vermillion berpeles langsung dibunuh oleh pihak lain. Siapa orang ini? Apakah dia seorang santo? Pada saat itu, mereka semua mundur. Ria berjubah merah itu pun berteriak. Tidak mungkin. Kakaku seorang jenius. Meskipun dia setengah orang suci, dia juga sangat kuat. Di dalam hatinya, dia hanyalah sosok yang seperti dewa. Keluarganya bisa memamerkan kehebatan mereka berkat saudaranya. Tetapi sekarang, saudaranya telah terbunuh dalam sekejap. Sialan, Lin Woody, kamu benar-benar ada di sini. Di kejauhan, lebih banyak pembangkit tenaga listrik bergegas mendekat, meraung dengan gila. Yang lain menjadi gila, Lin Woody, orang di depan mereka sebenarnya adalah Lin Woody. Hati wanita berpakaian hitam itu bergetar. Itu memang dia. Dia menatap sosok di depannya. Dia sudah lama menduga bahwa pihak lain kemungkinan besar adalah orang yang menyebabkan Blaze City disegel. Istana burung Vermillion mengejar Lin Woody. Sekarang tampaknya memang itu dia. Di depan, Tuan Muda berjubah merah berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Lin Woody, dia benar-benar berani menyerang Lin Woody. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Ketika Lin Xuan melihat pemandangan ini, dia mencibir. Cahaya kemasan melesat ke langit dari tubuhnya, dan tubuh ilahinya yang mengerikan menekan ke segala arah. Karena dia sudah dikenali, maka dia tidak bermaksud bersembunyi lagi. Dengan lambayan tangannya, Ki pedang melesat keluar, membelah Tuan Muda berjubah merah itu menjadi dua. Semua anggota keluarga berjubah merah di sekitarnya terpisah. Hanya wanita berpakaian hitam yang bisa bertahan hidup. Berdengung. Lin Xuan menghentakkan kakinya dan melesat ke langit. Formasi susunan yang tersegel hancur oleh pukulannya. Kemudian, Lin Xuan meninggalkan Blaze City dan terbang ke kejauhan. Lin Woody, kamu tidak bisa melarikan diri. Di kejauhan, para seniman bela diri istana burung Vermillion mengejarnya seperti orang gila. Di reruntuhan di bawah, wanita berpakaian hitam menatap orang di atas dengan kaget. Inikah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, Lin Woody. Dia memang terlalu kuat. Keluarga-keluarga yang tidak dapat dikalahkannya di matanya telah hancur menjadi abu dalam sekejap mata di tangan pihak lain. Ini benar-benar pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi.